Sebelum kalender berganti, banyak selebriti membayar tuntas waktu bersama keluarga mereka. Lehat dari segala kesibukan setelah setahun penuh berkecimpung di panggung hiburan. Ada yang memilih liburan, namun ada pula yang memilih mertas perjalanan spiritual, menjalani ibadah umroh sambut pergantian tahun. Berhijrah dan mendekatkan diri ke jalan agama, pasangan syirin sungkat dan tekuwisto juga memilih menghabiskan waktu akhir tahun dengan berkunjung ke Tanah Suci Mekah. Kembali beribadah umroh, syirin dan Wisnu tak hanya berdua, tapi juga mengajak si Suluk Adam. Dan di media sosialnya, syirin membagikan sejumlah momen di Mekah dan Madinah. Di salah satu unggahannya, berlatar keindahan Masjid Tabawi di Madinah, syirin tuliskan kalimat menggugah, tempat yang selalu dirindukan. Ini menjadi syarat betapa panggilan hati untuk kembali menyabangi Tanah Suci, dapat nasurut dalam diri mereka. Dan di unggahan lainnya, syirin tampil bersama sang suami. Syirin yang sudah sejak lama membalut diri dengan hijab, tanpa menggunakan candar sebagai penutup sebagian wajahnya. Bagi syirin dan suami, ini adalah wujud syukur mereka atas segala berkasang pencipta di sepanjang tahun 2023. Sementara bagi sisulung, Adam Al-Fatih, ini adalah perjalanan yang tak akan pernah terlupa di sepanjang usia. Dan sebagai orang tua, tidak ada lagi selain rasa bangga dan bahagia. Mendapati bagaimana Adam begitu antusias dan semangat, tidak pernah menanggak menjalani ibadah umroh. Adam tampak-tampan dalam balutan kain ikhrop. Sementara syirin juga membagikan video sang putra tercinta saat kepalanya digunduli. Tak pinang di belah dua, berampilan Tegu Wistu dan Adam dengan kepala pelontos, sekitika mencuri perhatian warganet. Selain pasangan syirin sungkar dan Tegu Wistu, yang turut serta mengajak anak mereka, ada pula sahru gunawan yang memanfaatkan waktu libur akhir tahun dengan menjalani ibadah umroh. Di akun media sosialnya, sahru bagikan sederet potret saat berada di kota Mekah dan Madinah. Di momen lain, sahru juga terlihat menyimpul senyum bersama sejumlah jamaah dalam percanaan ibadah kali ini. Dan tak hanya ingin lebih mendekatkan diri dengan sang ilahi, sahru gunawan juga membawa sejumput doa istimewa ke tempat istimewa tersebut. Sudah sama-sama dikarni anak dari pernikahan terdahulu, sahru ingin punya satu momongan lagi bersama istrinya sekarang, Dina Mutiara Aziz. Jika boleh meminta, sahru dan istri berharap diberi keturunan berjenis kelamin perempuan. Dina Mutiara Aziz Dina Mutiara Aziz yang menjalani umroh di akhir tahun hadir dari sosok Vicky Zainal. Segala persoalan di masa lalu, disandarkan Vicky Zainal di tempat yang didambah bisa dikunjungi seluruh umat muslim di dunia tersebut. Di media sosialnya, Vicky Zainal bagikan sederet momen selama menjalani rangkaian ibadah. Ada pula potret lautan manusia berkeliling kabah, hingga pemandangan dari tempatnya menginap yang begitu indah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.